Pemirsa Timnas Indonesia butuh kemenangan saat menjamu Vietnam di laga lanjutan penyisian Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Sinteyong sudah memiliki cara untuk meredam agresivitas squad berjudul The Golden Star Warriors tersebut. Duel sengit bakal tersaji antara Timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam lanjutan penyisian Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kabus malam Indonesia membutuhkan kemenangan melawan Vietnam guna menjaga asal lolos keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia masih menjadi juru kunci Grup F. Dalam dua laga awal, squad meskipun Sinteyong belum pernah menang seusai tumbang 1-5 di tangan Irak serta ditahan imbang 1-1 oleh Filipina. Squad Garuda sejatinya mengandungi kepercayaan diri tinggi menjelang duel menghadapi Vietnam. Pasalnya mereka berbekal kemenangan pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2023. Kemenangan 1-0 Indonesia atas Vietnam ditentukan lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam. Bertekas merauh poin penuh lawan Vietnam, Sinteyong tentu saja tidak boleh setengah-setengah dalam menelumkan pemain berkarakteristik menyerang. Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi akan mengusung formasi 3-4-2-1 guna meredam agresivitas squad Aswan Filipe Crochet. Di atas kertas Indonesia diunggulkan untuk menang, apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah di mana faktor dukungan fans bisa jadi sangat krusial pada laga nanti. Sementara dari kumpul lawan, Nguyen Chen Lin patut mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya pemain 26 tahun itu punya catatan impresif ketika berhadapan dengan Indonesia dengan koleksi 4 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!